Halo bro ini edisi spesial dimana aku akan buat somtam ya somtam itu kayak rujak ya semacam rujaknya orang Thailand ya dari ini dari pepaya muda ya dan saya pakai sausnya cumnam wah ini sausnya ini saus ikan bro dari fermentasi ikan jadi ini rasanya nanti seperti apa kita akan buat dulu yuk gimana langsung kita makan ini sama kita nanti bakar-bakar daging besidapkan jajan edisi spesial kita masak sama sausnya si cumnam orang yang paling the best soal perujakan orang Thailand itu wah ngerai ini dia itu apa namanya selebgram sukses banget dia live-live gitu rujak segala macem dan nih aku dapetin sausnya selamat menikmati 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 dan ini bro yang paling spesial ini namanya saus ikan hmmm kita coba dulu sedikit rasanya seperti apa seperti terasi seperti terasi tapi terasi cair ini kita kasih ya sini selamat menikmati oke bro rujak saya sudah jadi somtamnya cuma somtam itu biasanya dikasih ketam bro ketam itu kepiting sungai atau kepiting laut pokoknya kepiting kecil itu ditaruh disini dan kayaknya saya gak bisa kayak gitu dan juga dikasih bawang merah kayak gitu ini kalau rujak kasih bawang merah kayaknya kurang masuk bro jadi ini saya rujak somtam dengan alas saya sendiri bro tapi rasanya ya mirip lah karena aku semua saya lakuin apa yang dianjurkan di resepnya saya lakuin cuma ada beberapa yang gak saya kasih karena emang saya gak bisa makannya mantap ini dagingnya kita ambil dulu kita potong dan kita pakar dulu ini bro ini udah matang saya mau yang setengah matang saya mau yang setengah matang sedikit kita kasih ini magic lezat rasa untraw mantap dagingnya udah matang somtamnya udah matang saya mau coba somtamnya dulu wah penasaran nih saya belum pernah masak ini memang sebelumnya dan belum pernah makan ini kita ambil jangan terlalu banyak dulu ini ya ini kita ambil ini ya oke kita coba bro Bismillahirrahmanirrahim yang pertama enak gurih terasa ikannya saus ikannya dan ternyata saus ikan ini yang bikin sayur-sayuran ini gak kerasa lengur bro jadi sayur-sayurannya itu lebih kayak hilang rasanya makanya kenapa orang-orang ini wah kok somtam ini kalau makan harus pakai sayur yang berlimpah kayak gitu ternyata itu bro nih kuncinya di sausnya itu enak banget nih hmmm hmmm kita ambil satu kita ambil satu tak kerasa kemudian banyak selamat menikmati 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 wah menarik sempat menarik ya makanya orang Pailan suka makan kini angin pakai nasi menarik lebih cocok belum bener nikmatnya tapi orang-orang Thailand pakai ketan gak pakai nasi kayak gini saus ini the best banget thank you kamu punya saus enak banget oke bro saya lanjut makan dulu ya oke masih di abdi suka jajan tetap makan tetap jalan makin-makin kenyang-makin kenyang pulang dengan hati senang jangan lupa tetap ikutin video saya makan-makin dan jalan-jalan di seluruh daerah di Indonesia buat semua tim yang selalu support saya sahabat abdi sekarang jadi sahabat abdi aja bro karena banyak yang tersinggung ketika bilang kecinta janda apa segala macam kita jadikan sahabat abdi aja pokoknya terbaik buat semuanya tim pecinta lalat masih teteplah banyak lalat tadi tapi lupa pokoknya terbaik buat semuanya jangan lupa jaga kesehatan biar bisa tetap makan-makan dan hancuk 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 jalan-jalan gemes ini abdi suka jajan buo yang 50 kali 0 mana yang con b